Intro Pasangan suami isri Aan Adrian Syah dan Irma, warga desa Aras, kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Barat tersebut, baru keluar dari puskesmas pematang panjang untuk memeriksakan kandungannya. Mereka mengendarai sepeda motor metik dengan plat kendaraan BK6412OAB menuju ke arah tebing tinggi. Namun naas, dari arah tebing tinggi kisaran, tiba-tiba muncul sepeda motor ninja tanpa plat nomor kendaraan yang dikendarai oleh Suparlin, warga dusun penampungan, desa Simpang, Gambus, kecamatan 50 pun tak dapat dihindari. Ketiga korban mengalami luka berat dan langsung dibawa ke puskesmas pematang panjang untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, kondisi suami serta istri yang lagi hamil melemah. Kemudian, pihak puskesmas membawa korban ke rumah sakit swasta di tebing tinggi. Sementara, Suparlin yang mengalami luka berat dan patah tulang masih menunggu ambulans untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat. Unit lantas Polsek Indrapura segera turun ke lokasi kejadian dan melakukan cek TKP. Kedua sepeda motor dalam kondisi rusak berat dan dibawa petugas ke pos lantas Indrapura. Menurut bahasa telantas Indrapura, Brimka Danil, dua pemotor dari arah berlawanan tabrakan di Jalinsum, desa Pematang Panjang. Ketiga korban mengalami luka berat. Sepeda motor, keterangan dari saksi, sepeda motor ninja dari arah medan menuju kisaran, sepeda motor bit dari arah kisaran menuju medan berlawanan. Tiba di TKP, sepeda motor bit berbelok ke kanan dari arah kisaran, kita berasama sepeda motor ninja di korban luka berat di puskesmas Pematang Panjang. Nah ini, TKP ini mana? Di Dusun 2, desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Arun. Dari Batu Batas, Sumatera Utara, Soleh PLK Terbatas TV, Salam Terbatas! Terima kasih telah menonton!